Hai anak-anakku apa kabar saya harap kalian semua sehat-sehat ya kita harus tetap semangat belajar kita harus menjaga kesehatan kita ya Tuhan Yesus mencintai kita Tuhan Yesus ingin kita selalu bahagia dan bergembira ya hari ini kita akan belajar mengenai mengembangkan kemampuan diri ya sebelum memulai pembelajaran sekali lagi saya ingatkan ya untuk menjaga kesehatan kita ya ya istirahat yang cukup ya makan makanan bergisi ya kalau perlu ya kalau pergi memakai masker ya supaya kita terlihat bebas dari virus-virus yang ada di udara nah dalam pembelajaran ini kita mau supaya apa supaya kemampuan yang sudah kita terima dari Tuhan kita kembangkan sehingga nanti ya bisa berguna bagi keluarga bagi diri kita masyarakat negara dan kemuliaan Tuhan tentunya ya anak-anakku setiap kita memiliki potensi atau bakat atau kemampuan dan itu sering kita kenal sebagai talenta nah talenta ini merupakan anugerah dari Tuhan yang kita terima secara cuma-cuma ya jadi misalnya ya potensi atau bakat atau kemampuan itu bisa saja ya bermain pintar bermain bola pandai bermain musik ya pandai bernyanyi ya senang dengan pelajaran matematika pelajaran bahasa Inggris dan sebagainya ya dan kemampuan kita ini harus kita kembangkan ya dalam proses pengembangan ini memang ada yang mengalami kegagalan kenapa sih orang gagal dalam mengembangkan potensi diri karena apa satu ya kurangnya keyakinan kurangnya antusiasme ya kurang fokus kurang pengetahuan dan kurang dalam kebijaksanaan nah ini yang menyebabkan kita gagal tetapi juga ada yang berhasil dalam mengembangkan bakat dan kemampuan ya karena apa karena jelas ya setiap orang harus berlatih dengan rajin ya belajar dengan rajin berlatih terus-menerus serta jangan lupa untuk berdoa ya karena berdoa merupakan bentuk komunikasi dengan Tuhan kita mempercayakan proses pengembangan kita ke dalam penyelenggaraan Tuhan ya nanti dalam Injil Matus juga kita akan mendengarkan bahwa ya Tuhan menghendaki supaya talenta yang dipercayakan Tuhan kepada kita kita kembangkan ya tidak boleh dipendam talenta yang kita terima dari Tuhan itu dapat menjadi sumbangan yang khas dan sangat berarti untuk perkembangan diri kita sendiri untuk kebaikan bersama dan untuk kemudian Tuhan dan sampingnya ya anak-anakku kita akan mendengarkan cerita ya tentang perumpamaan tentang talenta dari Injil Matius ya kita dengarkan sama-sama ya sebab itu sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka yang seorang diberikannya lima talenta yang seorang lagi diberikan dua dan yang seorang lain diberikan satu masing-masing menurut kesanggupan lalu ia berangkat segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba lima talenta hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian juga dan berabah dua talenta tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima talenta katanya tuan lima talenta tuan percayakan kepada aku lihat aku telah memperoleh laba lima talenta maka kata tuan itu kepadanya baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia engkau telah setia dalam perkara kecil aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu katanya tuan dua talenta tuan percayakan kepada aku lihat aku telah beroleh laba dua talenta maka kata tuan itu kepadanya baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata tuan aku tahu bahwa tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana tuan tidak menabur dan mengungut di mana tuan tidak menanam karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah ini terimalah kepunyaan tuan maka jawab tuan itu hai kamu hamba yang jahat dan malas jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam karena itu sudah lah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada yang mempunyai 10 talenta itu karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya dan campakanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi anak-anakku hamba yang menerima lima talenta itu berkata tuan lima talenta tuan percayakan kepada ku lihat aku telah beroleh laba lima talenta nah jawaban ini menyenangkan hati tuan sehingga tuannya menanggapinya dengan senang dan memberikan dia kebahagiaan hidup sementara hamba yang menerima dua talenta itu berkata tuan dua talenta tuan percayakan kepada ku lihat aku telah beroleh laba dua talenta tuannya menanggapinya dengan senang dan memberikan dia kebahagiaan hidup sementara hamba yang menerima satu talenta itu berkata tuan aku tahu bahwa tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana tuan tidak menanam karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah ini terimalah kepunyaan tuan tuan menanggapinya dengan marah karena hamba yang satu ini pemalas maka ia mendapatkan jaran hidup yang sengsara anak-anakku jadi jelas ya dari cerita bacaan tadi tentang talenta ya tuan mengajak kita untuk mengembangkan talenta kita tetapi ya kalau kita memendamnya tuan akan marah karena apa? karena kita pemalas nah anak-anakku dari pembelajaran ini ya hari ini saya minta kalian untuk mengerjakan ini ya silahkan tuliskan di buku ya ini mudah sekali bisa dikerjakan ya kalau kalian ya tadi mendengarkan apa yang sudah saya jelaskan tadi ya yang pertama ya apa yang dikendaki Tuhan atas talenta yang kita miliki apa yang dikendaki Tuhan? oke ya yang sudah saya jelaskan tadi ya nomor dua apa yang menyebabkan kita gagal mengembangkan talenta? kira-kira apa tadi? nah ya yang ketiga ya apa yang harus dilakukan agar talenta apa yang harus dilakukan agar kita dapat mengembangkan talenta kita? nah tadi sudah ya saya sudah jelaskan kenapa sih mengalami kegagalan dan mengalami keberhasilan? oke silahkan tuliskan di buku ya nanti bisa diserahkan ke bapak ibu guru oke sekian pembelajaran kita hari ini terima kasih sudah mengikuti di awal sampai akhir pembelajaran kita ya yang belum subscribe silahkan ya tekan tombol subscribe ya kalau suka dengan pembelajaran ini silahkan tekan tombol jempolnya ya sampai bertemu ya di video pembelajaran berikutnya Tuhan berkati God bless you bye-bye bye